Hai 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 teman-teman hari ini grandma Uchi akan mengajak teman-teman ke satu tempat yang mudah-mudahan teman-teman sudah pernah kesana semua dan sudah tahu semua teman-teman tempat ini bernama Kebun Raya Cibinong bayangkan saja ada Kebun Raya di Cibinong teman-teman ini adalah perjalanan dari loket masuk tadi sampai dengan ke lokasi danau doranya di dalam kompleks Kebun Raya Cibinong jadi dapat dibayangkan teman-teman kalau kita masuk ke sini di hari-hari weekend tentu saja mobil tidak bisa masuk ke sini nah kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat perjalanan saya yang diperkenankan untuk masuk mobil saya ke dalam melihat danau doranya yang ada di Kebun Raya Cibinong dikelilingi oleh kebun jati seperti ini teman-teman dan tadi saya membayar 15.000 per orang untuk masuk ke dalam Kebun Raya Cibinong ini karena tidak ada restoran di sini jangan lupa anda membawa bekal dari rumah let's go teman-teman kita nikmati keindahan perjalanan yang lumayan agak jauh teman-teman masuk ke dalamnya let's go teman-teman kamera saya saya arahkan ke kebun alpukat enan luas di sini teman-teman itu semua adalah alpukat atau pohon alpukat Oke teman-teman let's go kita jalan lagi selamat menonton! teman-teman teman-teman aku ada satu tempat nih namanya Taman Dora berada di Kebun Raya Kebun Raya Cibinong aku kasih lihat tempatnya kayak apa Kebun Raya Cibinong kayak gini yuk lihat yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati OUR tá di binung ini masuknya ke hutan-hutan seperti ini nah aku kasih lihat deh kayak apa terus kita terus jalan kayak gini ternyata tempatnya Wow wih kayak gini tempatnya Oke kita jalan Oh rupanya di tengah-tengahnya banyak pohon teratai itu bener-bener bagus banget ini jadi katanya di sini ada tiga danau tuh pintu masuknya berbeda-beda dan di sini ada tempat pertemuan pertemuan seperti ini kayak gitu deh kayaknya nah seperti ini kayak gini kayaknya tempatnya bunga teratai semua bunga teratai jadi di tengah-tengah kota Cibinung ada keindahan seperti ini apa gimana tuh nah dilarang memancing seperti itu oke kita jalan kita lewati Oh ini rupanya air ini nih kayaknya ini air ternyata banyak sekali mata airnya karena saya melihat air-air yang bergelembung-gelembung di bawahnya di sana ada satu danau lagi berikutnya kayaknya ini danau yang paling banyak bunga teratainya ini kita jalan sedikit berkeliling aja bunga teratainya banyak banget teman-teman karena saya sendiri berjalan di sini tidak ada orang sama sekali jadi eh terlihat saya memang agak takut-takut gimana gitu ya teman-temannya di tengah-tengah danau seperti ini sendirian saya khawatir ada buaya tapi tentu saja tidak ada tidak ada disini aman teman-teman di sini semua bunga teratai aduh surga banget deh ini surga yang surga sebanyak-banyaknya kalau teman-teman lihat ada benak seperti itu jadi kalau yang pada mau bikin festa atau bikin event di sini set seperti ini begini nah teman-teman ini disana itu ada gajebo juga jadi bisa bikin event di gajebo-gajebo itu sangat alami dan memang benar-benar penampakannya kayak di eh kayak di kebun raya Bogor gitu ya dan ini sepertinya banyak sekali laut apa danau-danaunya ada tiga danau katanya disini seperti itu ini danau danau pertama seperti indang gitu seperti ini ini danau pertama yang ada disini seperti itu luasannya seperti itu di belakangnya seperti ini nah bukan luar biasa kan gitu dan memang luar biasa luas banget banget ini dia dikelilingi oleh eh bunga bunga teratai ayu-ayu di sebelah sana sudah sana ada danau berikutnya lagi nggak tahu namanya danau apa tapi ini kita coba telusuri danau Dora dulu ada tiga danau tiga danau disini seperti itu dan untuk bikin event supaya nggak kepanasan nggak keujanan kan kesini ada tempatnya Oke teman-teman saya lanjutkan perjalanannya ke danau berikutnya let's go kita lihat danau berikutnya seperti itu seperti ini kita lanjutkan ke danau berikutnya saya datangkan pada hari kerja seperti ini ya jadi ini adalah pintu eh apa hutan-hutannya dikelilingin oleh hutan kita bisa duduk-duduk di hutan ini emang sejuk banget sambil memandang danau ke sana tuh seperti itu ya let's go eh teman-teman kita lanjut menuju mobil ayo ya pindah kesana katanya pintu saat satu lagi ya dan nolai judinya aduh iya yuk aku padengali aku pagi di itu Oke kita pindah ke pintu berikutnya Ini tadi Danau Dora Saya akan ajak ke satu danau lagi namanya Danau Walini Saya memasuki danau berikutnya Danau Walini danau kedua Yang berada di kebun raya Bogor ini Dan semua pepohonan disini Pohon buah pada umumnya Diberi nama masing-masing Seperti ini teman-teman Ini ada pohon kenangan Gitu-gitu ya Oke Itu semua diberi nama masing-masing Jadi ada Seperti ini Ini keindahan daripada kebun raya Cibinong Ini Apa itu namanya Kumis kucing Ini tempatnya rindang pakai banget sih Rindang Tuh seperti itu Pakai banget Sekarang saya ajak Ini adalah danau ketiga Nanti saya ajak ke danau Kedua ada tiga danau seperti yang saya bilang Ini adalah danau ketiga Saya ajak teman-teman ke danau ketiga dulu Baru kita menusul lagi ke danau kedua Tadi saya udah ajak teman-teman ke danau yang pertama ya Seperti itu Nah Jadi untuk teman-teman yang suka foto Yang suka makan siang-makan siang Bersama-sama Disinilah tempatnya Disinilah tempatnya Ini danau ketiga sebenarnya Di tengah Tadi ada danau satu lagi Oh tempatnya Saya juga miss sih Sangat miss Ada danau Atau kebun raya Di tengah-tengah kota Cibinong Jadi baru tahu gitu maksudnya ya Ih Ternyata Cukup keren Seperti ini Seperti ini Ini Danau nya Semuanya dipenuhi oleh Dipenuhi oleh Pohon Ratai Seperti itu Wih Cakep Cakep Kayak gini nih Yang pertama kali tadi Saya ajak danau nya Ini adalah danau ketiga Itu banyak sekali air Mata airnya ya Dan mata air terbesar Konon katanya ada disana Dan teman-teman harus ingat Di kebun raya Cibinong ini Emang kita gak boleh Tidak diperkenankan untuk Memancing Seperti itu Nih Dilarang memancing Di daerah sini Seperti itu Nah Siapa juga yang memancing Tuh ya Di bawahnya banyak pohon-pohon Teratai seperti ini Tuh Aduh Rasanya ingin memetik Bunga teratai ini Tapi gak mungkin ya Ada juga jalan ke atasnya Seperti itu Seperti itu kesana Bagus banget Seperti itu Nah Kita lihat berkeliling Saya udah berada di tengah danau Jadi bagus banget ini Luar biasa Bagusnya Nah Disana masih ada lagi Jalan Ke atas sana Yang pasti bagus itu Pohon-pohon Bambu Oke teman-teman Aku akan ajak teman-teman Ke Danau berikutnya Yang kita sebut Danau Kedua ya Danau ini Lebih kecil Adanya di tengah-tengah Danau yang Pertama tadi Antara pertama dan ketiga Ada danau kedua Saya akan ajak teman-teman Kesana juga Untuk melihat Cuman yang mau Yang ingin saya pamerkan Pada teman-teman Siapa yang menyangka Kalau di Cibinong ini Ada kebun raya Seperti ini Aduh sangat luas Menterinya memang Oke Seperti itu Seperti ini Dan bersih Dan tetap dipelihara Dengan baik Saya datangnya Tidak pada hari Kerja ya Jadi memang Sepi Oke Sepi itu Oke Ini adalah Danau kedua Teman-teman Tadi sudah saya ajak Ke danau yang Ketiga Ini danau yang ini Adalah danau yang berada Di tengah-tengah Antara danau pertama Dan danau kedua Seperti itu Pinggirannya yang ini Seperti gini Semua dipenuhi oleh Pohon-pohon Buah-buahan Yang diberi nama Satu persatu Buahnya buah apa aja Gitu Oke Ini adalah Seperti ini Nah bagi teman-teman Yang suka foto-foto Boleh datang ke danau Kedua Atau danau ketiga Ini yang saya bilang Danau kedua Di danau kedua ini Emang tidak banyak Pohon Atau bunga teratainya Seperti ini Dan Anda bisa berpose-pose Di danau kedua ini Seperti ini Tuh Ini danau kedua Seluas itu Teman-teman Tuh Danaunya sangat luas Luar biasa memang Teman-teman Lagi-lagi karena saya sendiri Di sini Di danau Atau kebun raya Cibinong yang seluas ini Tentu saja Ada rasa takut Tetapi Yang saya maksud Ketakutan saya Adalah takut biawak Takut daripada hewan Teman-teman Tetapi Saya ingin memperlihatkan Lebih jauh Kepada teman-teman Ada apa saja di sini Setelah Dari danau pertama Ketiga Dan ini danau keduanya Kayak gini Danau keduanya Bagus bukan? Memang luar biasa Kebun raya Cibinong Siapa teman-teman Yang tahu Ada kebun raya Cibinong Boleh komen di bawah ya Saya sih terusan saja Baru pertama kali ini Kebun raya Cibinong Teman-teman Dengan demikian akan saya sudahi Kunjungan saya ke kebun raya Cibinong Dan siapa yang menyangka teman-teman Bahwasannya ada kebun raya di Cibinong Yang tidak jauh dari Jakarta maupun Bogor seperti ini Sayangnya masih belum ada restoran di sini Sehingga teman-teman sebaiknya membawa minuman dan makanan Agar kita bisa bersama-sama makan di sini Dan gelar makanan di sini Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai Sampai jumpa teman-teman pada vlog saya yang akan datang And salam sehat selalu Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.